On this day, 8 Mei 1847 atau 171 tahun yang lalu, Robert William Thompson mematenkan ban karet. Dua tahun setelah percobaannya, pria asal Edinburgh, Skotlandia ini akhirnya menemukan bahwa mengaplikasikan karet ke roda lebih sesuai untuk penggunaan di jalan. Penemuan ban ini didemonstrasikan di Regent Park, London pada Maret 1847 dan dipasang pada kereta kuda. Ya, penggunaan ban karet ini langsung meningkatkan kenyamanan dan dapat mengurangi kebisingan. Dan saat mematankan ban karet ini, Thompson baru berusia 23 tahun. Wow, dia mendapatkan patent atas karyanya pada tahun 1846 di Perancis dan tahun 1847 di Amerika Serikat. Namun pada masa itu, pasok karet sebagai bahan dasar ban sangat tipis, sempat terhenti namun 43 tahun kemudian, ban karet kembali dan dikembangkan sebagai ban sepeda oleh John Boyd Dunlop. Memang kalau misalnya nggak ada ban sekarang ini, kita what can we do, right? Iya, tapi itu ban juga bervariasi kan. Ada yang rimnya tadi gede, udah gitu, jadi bannya tipis.